Intro Salah satu kesenian khas yang menjadi ikon kabupaten menyuwangi adalah Tari Gandrung Tari yang masih satu aliran dengan Jaipong dan Ronggeng ini menjadi hiburan rakyat di acara-acara hajatan Tari Gandrung biasanya disuguhkan dalam menyambut musim panen raya, resepsi pernikahan, kitaman, serta seremonial lainnya Tarian ini ditampilkan sebagai penghargaan bagi para hadirin dan tamu undangan Ada banyak versi mengenai awal kemunculan tari ini, beberapa diantaranya sebagai berikut Tapi sebelum lanjut, silahkan klik tombol subscribe untuk berlangganan dan nyalakan notifikasinya agar selalu mendapatkan video terbaru Pada saat dibabatnya hutan tertarum untuk membangun kembali bukota belambangan Akibat penyerbuan kompani yang dibantu oleh kerajaan Mataram dan Madura Untuk merebut belambangan dari kekuasaan Mangwi Perang tersebut berakhir dengan kemenangan kompani yang memakan banyak korban Selain banyaknya rakyat yang tewas, banyak juga rakyat yang melarikan diri terpencar ke hutan dan menderita Kesenian tari Gandrung awalnya muncul dan dilakukan oleh kaum laki-laki Dengan membawa peralatan musik perkusi berupa kendang dan beberapa rebana Mereka berkeliling setiap hari mendatangi tempat-tempat yang dihuni oleh sisa rakyat belambangan sebelah timur Untuk melakukan tari Gandrung dan mendapat semacam imbalan dari penduduk yang mampu Hasil sumbangan tersebut kemudian dibagikan kepada mereka korban perang yang kondisinya memprihatinkan Baik mereka yang mengusir di perdesaan, pedalaman, dan di dalam hutan Mereka juga mengajak para korban tersebut untuk kembali ke kampung halamannya Dan sebagian dari mereka ikut membuat hutan Tirta Arum Yang diperkasai oleh bupati yang bernama Mas Alit Setelah hutan tersebut selesai dibabat, kemudian dikenal dengan nama Banyuwangi Dari situlah terlihat peran besar tari Gandrung yang sangat berpengaruh dalam sejarah berdirinya kota Banyuwangi Tari Gandrung ini awalnya dilakukan oleh penari laki-laki yang didadani seperti seorang wanita Namun seiring perkembangan, penari Gandrung beralih menjadi penari perempuan Dalam pertunjukannya, tari Gandrung sederhana terbagi menjadi tiga babak Pertama, dibuka dengan jejer Yaitu bagian di mana penari menyanyikan lagu dan menari sendiri Kemudian dilanjutkan dengan Paju, atau di daerah lain disebut dengan Ngibeng Yaitu penari memberikan selendangnya kepada tamu yang datang untuk diajak menari Dalam babak ini, penari terkadang menari dengan gaya menggoda para tamu yang akan diajak menari Selain itu, pada babak ini, selain menari juga diselingi repen atau nyanyian yang tidak ditarikan Dan pada babak terakhir adalah Sebelang Subuh, yaitu Penutup Di mana penari dengan penuh penghayatan dengan menggunakan kipas yang dikibaskan Sesuai irama sambil bernyanyi Pada bagian ini akan sangat terasa kesan mistisnya Hal ini masih berhubungan dengan ritual Sebelang Yaitu sebuah ritual penyembuhan atau pensucian yang dilakukan oleh penari pada zaman dahulu Namun di masa sekarang ini, bagian Sebelang Subuh sudah mulai jarang digunakan Meskipun merupakan bagian penutup pertunjukan tari Gandrung Gandrung perempuan Gandrung perempuan pertama yang dikenal dalam sejarah adalah Semi Seorang anak kecil yang lahir pada tahun 1895 Masih berusia 10 tahun Menurut cerita yang dipercaya, waktu itu Semi menderita penyakit yang cukup parah Segala cara sudah dilakukan hingga kedukun Namun Semi tidak kunyus sembuh Sehingga ibu Semi, mak midah, bernazar Yang artinya, bila kamu sembuh, saya jadikan kamu sebelang Kalau tidak, ya tidak jadi Ternyata, akhirnya Semi sembuh dan dijadikan sebelang sekaligus memulai bebek baru Dengan ditarikannya Gandrung oleh sang perempuan Tradisi Gandrung yang dilakukan oleh Semi ini kemudian diikuti oleh adik-adik perempuannya Dengan menggunakan nama depan Gandrung sebagai nama panggungnya Kesenian ini kemudian terus berkembang di seluruh daerah Banyuwangi Dan menjadi ikon khas tempat Pada mulanya, Gandrung hanya boleh ditarikan oleh para keturunan penari Gandrung sebelumnya Namun, sejak tahun 1970-an Mulai banyak gadis-gadis muda yang bukan keturunan Gandrung Yang mempelajari tarian ini dan menjadikannya sebagai sumber mata pencarian Jadi, video tersebut merupakan sejarah awal muasal tari Gandrung yang berasal dari Banyuwangi Menurut beberapa sumber Jika suka dengan video ini Bisa di-like dan share ke media sosial Agar teman-teman juga mengetahui apa yang kalian ketahui